Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita kedatangan tamu Ada tiga orang alumni dari Nurilmi Yang sudah baru lulus Ke Pergurung Digi ya Jadi ini ada beberapa nih Ada beberapa manusia disini ya Kita akan kenalan dulu siapa saja kah dia Di ujung sana Nama letapnya siapa? Siapa nama aku? Siapa nama letapnya? Nama saya Radenehan Gufran Panggilannya biasanya siapa? Panggilannya banyak Raken bisa Rayhan bisa Gufran bisa RG bisa Itu nama IG ya Kalau mau buat nama baru bisa Yang penting akrab ya Ini kalau si Rayvan Itu sekarang di kuliah dia mana? Kuliah? Gak tau Upo Karena online ya Jadi saking gak apa online terus Kuliah sekarang di zoom Di zoom? Di rumah lah mati ya Di rumah Di Universitas apa? Berawijaya Malang Berawijaya Malang Jurusan? Teknik Sipil Berarti kalau kokotnya kokotnya teknik ya Kokotnya teknik ya Sipil Jadi kita tanya nih Emang kenapa milih itu ya Nah kemudian di tengahnya Siapa namanya? Kekenalkan aku Danu Abdillah Barawangsa Danu Abdillah Barawangsa Danu Abdillah Barawangsa Biasanya dipanggil Danu tadi Danu Oke baik Danu sekarang di kuliah dimana? Di Institut Teknologi Bandung Oke ITB ya Oke ITB Jurusannya apa? Fakultasnya 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 Fakultas tahun ke-2 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Teknik Pertambangan dan Perminyakan Kalau jurusannya belum ya? Belum Dia tahun ke-2 Oh tahun ke-2 baru bisa dapat ya Jadi kalau tahun ke-2 itu jurusannya antara apa saja itu? Ada empat Yang pertama adalah teknik pertambangan Teknik Pertambangan Teknik Pertambangan Pertambangan Metalurgi Metalurgi Metal Oke Satu lagi Geo-Fisika Geo-Fisika Jadi Danu kemungkinan mau memilih yang mana? Masih bingung Tapi kemungkinan sih Metalurgi kalau itu pertambangan Oke Nanti kita akan tanya Kenapa rencananya memilih itu? Dan kenapa ngambil pakotas itu? Kemudian yang paling ujung Siapa namanya? Nama saya Arya Satya Ramadhan Oke Arya Satya Tadi biasa dipanggil Arya 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 ini di kampus mana? Di Universitas di Bonikuru Oke Undip ya Di mana itu? Di provinsi mana itu? Di provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Tepatnya di ibu kota Semarang Semarang Oke Jadi Semarang Dan ngambil jurusan? Jurusan S1 Agribusnis Agribusnisnya Masih S1 ya Agribusnis ya Nah Nanti kita akan tanyakan Langsung S2 udah bisa Langsung S2 udah bisa Harus lewat S1 dulu Oke 4 tahun kemungkinan Itu paling cepat Insyaallah Insyaallah Nah baik Jadi kita sudah kenalan Jadi nanti kalau ketemu di jalan Ya nanti langsung apa ya? Ketemu di jalan begal weh Ya nanti Ini adalah beberapa Lumi Nurilmi Nanti kita akan tanyakan ya Apa yang mereka rasakan Kesan mereka selama di Nurilmi Sebelum Kita tanyakan lebih jauh Ya kita tanya dulu lah Apa kesan dia selama di Nurilmi Pertanyaan pertama itu ke siapa ya? Ke Danu Nah apa kesan yang paling tidak dilupakan Selama di Nurilmi Kesan ya Tad ya Iya Pertama Danu pengen ucapin terima kasih Untuk Ustaz dan Ustazah Nurilmi Yang sudah dulu ngajar Danu Dan sudah tamat pun tetap ngasih dukungan Motivasi gitu Jadi kalau Danu sih tipenya Lebih mengingat kegiatan saya Jadi kayak datang ke sekolah Terus belajar sama kawan-kawan yang cowok semua Dan dulu kan pertama kali Unik gitu kan Kawan-kawan cowok semua Terus siangnya kayak makan pake omtreng gitu Terus makan rame-rame Makan rame-rame Malamnya Ada juga dua berjamaah Dua sama-sama gitu kan Terus pulangnya nunggu jemputan gitu-gitu sih Tapi Ada lah kesan-kesan yang memang keingatnya Jadi yang pertama itu Waktu awal-awal masuk Nurilmi Danu kan dulu kayak Gak terpaksa gitu Awal-awal masuk dulu Jadi Terpaksanya kenapa? Terpaksanya kenapa? Terpaksanya karena dulu kan Danu SD nya apalah Dulu Sekelas itu Dari kelas 2 Sampai kelas 6 Itu sekelas terus Teman-temannya gak diganti Jadi Ketika tamat Teman-teman tuh banyak yang SMP 7 SMP 1 Jadi kayak dan itu kehilangan teman lah Waktu itu sempet kayak Merasa terhilangan Lalu ke orang-orang aku Hilang semua Misah Sedangkan aku Sendirian di Nurilmi dulu Mikilnya kan Masa Memulai hidup baru lah Memulai cari teman baru lagi Jadi kayak Belum terbiasa Masih waktu itu kan Di waktu itu minta lah Setiap pulang sekolah Masih sebulan awal itu Mau pindah Mau pindah Gak betah Capek Pulangnya 4 Kegiatan agamanya banyak Itu kan untuk biasa Tapi Akhirnya ada Momen dimana Sudah Fixed Sudah mau pindah SMP 7 sudah ngurus Terus Seninnya mau pindah Jumatnya itu Sudah pamitan ke teman sekelas Oh Jadi sudah pamitan Sempat Sudah pamit Aku mau pindah Gitu ya Tapi belum sempat Pamit ke Ustaz Hew Waktu itu beli kelas Satunya rencana Masih tutup sekolah Sama orang tua Mau pamitan ke Ustaz Hew Tapi sebelum pamitan Ustaz Hew duduk Lalu berdua Ngobrol Nanya kenapa mau pindah Nasehatin lah Sayang lah Kalau pindah Orang itu sudah bayar mahal Gitu-gitu kan Jalaninnya dulu Mungkin terbiasa Gitu-gitu Akhirnya Pikirkanlah dulu Kata Ustaz itu kan Terus Sabtu minggunya pulang Ya mikir di rumah Jadi pindah Kelas tujuh ya Kelas tujuh Masih satu awal Masih sebulan lah Awal gitu Terus pikir-pikir juga Kalaupun pindah Belum tentu kita sekelas Sama teman kita yang kemarin Terus Lagi kita baru pindah sebulan Ngerasa lebih baru Lagi aneh Ada teman yang baru datang sebulan Itu kan aneh Teman-teman yang sepeda dulu Ngerimanya nanti Yang pikir-pikir Kasian juga orang tua Sudah biaya juga banyak Pindah juga bentuk biaya Gitu kan Ternyata Memang pilihan yang tepat lah Jadi banyak hal-hal baru yang Danu dapat di Indurilmi Kesan keduanya Itu lanjut lagi Yang masuk Kayak OSIS gitu Yang OSIS-OSIS Sempe gitu kan Kita baru mengenal lah Ternyata di sekolah itu Bukan cuma kita Cuma belajar Bukan untuk Untuk ilmu Nyari nilai Gitu-gitu kan Tapi ternyata banyak Kegiatan-kegiatan juga Yang di sekolah Kan OSIS di SD belum ada Jadi kayak SMP Bertau Oh ada OSIS Alhamdulillah Alhamdulillah Bertau lah Oh ada Limpiade Gitu Nyoba Juga Jadi Di SMP itu Malah banyak dapat hal-hal Di SMA Jadi SMA itu sudah Merencanakan dari SMP Jadi kita SMP sudah nyoba semua SMA tinggal ngerencanain Mana yang cocok Untuk lanjutin Bukan malah di Banyak eksplorasi Bukan dari SMA Malah di SMP Jadi Banyak kesan-kesan yang dapat di SMP Dan yang paling terkesan sih Setiap pagi Kalau mau ke sekolah Diputar Baca lagu-lagu islami Suasana Suasana Tenang Kalau di SMA Tidak pernah dapat lagi SMA yang dulu Paling lagu Indonesiaaya Lagu-lagu nasional Negeri Negeri Kalau di Noël Islam Jadi Suasananya itu Tenang Itu kesan-kesan Jadi Banyak ya kesan-kesannya Hampir mau keluar juga Tapi sudah bisa Apa ya Menyesuaikan diri Kalau si Arya Gimana Arya Apa kesannya Kalau Kesan sih Tapi Pasti banyak Ya Tapi Ya Ada beberapa Salah satunya Yang dibilang Danu tadi Suasana sekolah Karena cuma di Nurul Ilmi Menurut saya Cuma di Nurul Ilmi Sekolah Belajar Buka sepatu Oh gitu Hahaha Jadi lebih bersih sekolahnya Kelasnya Dan itu pun Apa sih Dad Lebih nyaman gitu Karena pakai sepatu Kadang terasa Panas Kaki Atau mengganggu Kapalan Terus Dan juga Cuma di Nurul Ilmi Setiap Siang bolong Bisa min kutsal Hahaha Gitu Oh jadi kalau di sekolah sebelumnya SMA nya belum memang Enggak boleh ya? Gak boleh Oh gitu Terus apa lagi Apalagi Apalagi Kalau Dari sisi yang Yang Agamanya sih Apalagi 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 Jadi kalau di sekolah yang SMA, sistemnya mungkin belum terlalu kuat, lebih efektif ya? Di Nurilmi kan seluruh siswa diwajibkan. Kalau di sekolah yang lain, mungkin yang minat gitu. Oh, senang ya sempatnya ya? Jadi itu juga ngaruh ke pembimbingnya, kutatnya. Jadi ya, hafalannya. Terus apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada sih, tapi privasi. Oh, privasi. Oke, baik. Sekarang si Rayhan. Nah, apa nih hal-hal yang paling berkesan lah yang masih diingat sampai sekarang? Tidak ada kesan. Tidak ada kesan? Tidak ada kesan apa nih? Kesan negatif lagi positif? Bercanda. Jadi kesannya tentu banyak ya kalau di Nurilmi. Karena emang 9 tahun kan dari SD, dari kelas 1 SD sampai 3 SMP. Tidak ada dari SD bukan? Tidak ada dari SD. Tidak ada dari SD. Tidak ada dari SD. Jadi dari kelas 1 SD sampai 3 SMP. Jadi terasa itu kan 9 tahun. Jadi kalau saya tuh kesannya banyak. Karena ketika masuk SMA, itu kan gurunya beda tuh. Dan terasa perbedaan antara guru swasta sama negeri. Mungkin bukan guru swasta sih, tapi lebih tepatnya guru Nurilmi kan? Karena guru Nurilmi ini kalau dibandingin sama guru-guru SMA, negeri yang saya masukin itu terasa bedanya. Kalau guru Nurilmi itu tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tapi juga pada ahlak, budi pekerti, agama, kehidupan. Dunia akhirnya itu imbang gitu kalau di Nurilmi. Walaupun ya tidak semuanya bisa ngapal banyak gitu kan. Setidaknya di Nurilmi itu kita diusahain lah untuk bisa lebih dekat dengan agama gitu. Walaupun kalau misalnya dibilang Nurilmi itu terlalu islami, tidak juga sih. Maksudnya bisa mengimbangi gitu loh. Di Nurilmi kita diajarin tentang islam, tapi juga diajari kayak mana tentang jadi warga negara yang baik gitu. Gak. Kayak yang Danu bilang tadi kan, kalau di Nurilmi kita tuh dengar lagu-lagu islam. Sedangkan di sekolah negeri lagu-lagu nasional. Nah bukan berarti kalau kita dengar lagu islam tuh di Nurilmi itu kita udah nasionalis gitu kan. Kita juga masih diajarin bagaimana jadi warga negara yang baik gitu-gitu. Nah gitu. Terus kesan terbaik nih selama di Nurilmi itu waktu ISMP. Ini Ustaz Wasril nih pembimbing saya Olimpiade Fisika dulu sama Ustaz Omi. Nah jadi bedanya kalau yang saya rasain kalau di Nurilmi itu emang benar-benar dibimbing untuk mengikuti Olimpiade gitu. Jadi dulu saya sama Danu pernah di karantina DNF juga untuk Olimpiade. Walaupun udah di karantina nggak menang kan. Tapi itu kegagalan tuh bukan suatu akhir gitu. Jadi walaupun pernah gagal di Olimpiade sebelumnya, Guru Nurilmi itu tetap nganjurin, nyaranin untuk tetap ikut Olimpiade gitu. Nah Alhamdulillah di Olimpiade selanjutnya tuh bisa juara dua di kota, terus juara satu di provinsi. Dan itu benar-benar berasa kayak Guru Nurilmi itu benar-benar dampingin kita dari awal perjuangan sampai akhir gitu. Jadi emang Guru Nurilmi itu the best lah. Dari segi akademik. Jadi menang Olimpiade itu ke Singapura. Nah ini guru pembimbing. Yang dulu juga yang pakai mehal itu Tadja. Ya betul, kita ke Bengkulu kan. Jadi sama Azmi tadi Tadja. Jadi saya sama Danu tuh dulu pernah diajakin ini perkeman ilmiah remaja nasional 2016 ke Bengkulu. Jadi ketemu sama seluruh ini pelajar dari Indonesia. Nah itu salah satu yang berkesan sih sama Ustak Wasril juga. Jadi bisa dibilang ikatan antara guru dan siswa sama Nurilmi itu udah kuat gitu. Apalagi saya sama Ustak Wasril Danu gitu-gitu. Itu anak-anak Ivan tuh pasti tau lah gitu. Gimana Guru Nurilmi itu ingin mengembangkan potensi siswanya terus emang kayak nganjurin gitu tuh untuk terus berprestasi gitu. Mungkin itu baik sih. Banyak kesannya sih kalau misalnya semua. Itu dari segi akademik. Jadi memang kalau untuk lomba-lomba insya Allah kalau ini pendampingannya memang maksimal. Nah emang itu akan jadi nilai jual juga. Kalau ini banyak ke Utsak ya dulu ya. Jadi udah ketemu sama Guru Jika ya. Ini memang akademik ya. Lebih ke akademik lagi lebih ke kristetiknya. Nah sekarang kita masuk ke tentang dunia perkuliahan. Wah ya sekarang kita tanya ke Arya. Kenapa pilih di undip? Kalau pilih di undip sejak SMP kan punya kakak supu. Oh ya. Lulus di undip. Oh. Waktu kelas 2 SMP. Saya masih kelas 2 SMP. Jadi kayak termotivasi gitu. Karena kakak juga cerita-ceritain. Ini gini-gini soalnya. Dan juga disitu ada keluarga. Oh ya. Keluarga masih keluarga dekat. Jadi ya itu sih alasannya. Jadi tinggalnya nanti di keluarga ya. Terus kalau ngambil jurusan kan jurusannya agribisnis ya. Alasannya apa? Kalau soal jurusan dari SMA itu bisa dibilang pelin-pelan. Pelin-pelan. Oh emang kenapa tuh? Emang ya mayoritas siswa itu agak sulit sih nentuin jurusan gitu kan. Nah itu gimana ceritanya kalau di agribisnis? Pelin-pelan dan dulu nggak pernah kepikir agribisnis. Oh jadi ini pilihan yang berapa? Kalau di SBM pilihan kedua. Kedua ya? Pilihan pertamanya apa? Kalau dari minat itu dari awal pengennya sih sempat pengen teknik elektro. Sempat pengen teknik pertambangan. Dan terakhir sampai dekat-dekat SBM itu yang paling pengen arsitektur. Arsitektur? Oke. Arsitektur. Berarti itu pilihan pertama? Iya. Arsitektur. Ngambil di undip juga? Iya. Dua pilihan di undip semua. Oke. Sampai kan kayak sharing-sharing sama kakak supu. Terus dia nyaranin kenapa nggak ambil fakultas pertanian dan pertanakan. Karena peluang lolosnya itu lebih besar dibanding fakultas lain. Iya. Dan juga prospek masa depannya pun nggak jelek-jelek amat. Pasti bagus. Iya. Karena kan manusia pasti butuh makanan. Jadi betul nggak ya? Jadi pas pemilihan diurusan untuk mau tes itu memang fokus kita itu kira-kira kemungkinan lulusnya. Iya. Lulusnya itu penting juga ya. Untuk menjadikan ini. Kotokan. Tadi lulusnya SBM ya. SBM. Berarti itu tes ya. Tes. Oke. Nanti kita akan tanyakan gimana apa yang harus dilakukan biar kita bisa lulus SBM-BTSN ya. Nah kemudian si Danu lagi. Danu. Kenapa milih ITB? ITB tak ada. Sebenarnya ini mimpi dari kecil lho. Dari SDCMP gitu. Jadi Danu dulu itu idola-in malahum yang Habibie. Oh iya Habibie. Idola. Idola banget lah. Kayak yang. Sumber inspirasi. Sumber inspirasi. Kayak dia tokoh orang Indonesia yang dihormati dunia. Iya. Di bidang penebangan. Investasinya banyak. Kontribusinya banyak. Di bidang penebangan. Di dunia. Dan orang Indonesia yang kita masih tahu. Lihat sosoknya. Atau masih kecil itu masih ada sosoknya gitu kan. Iya. Masih hidup gitu. Jadi saksi hidup juga. Jadi. Karin lah. Seorang yang Habibie nih. Ter motivasi. Dan dulu. Ngikutin lah biaya pendidikannya. Biaya pendidikannya tengok-tengok. Ternyata dia pernah kuliah di Indonesia. Sebelum ke Jerman kan. Di Institut Teknologi Bandung tadi. Di ITB. Barulah akhirnya tahu tentang ITB dari situ. Lihat. Oh ITB ini institut teknologi. Termasuk intertual di Indonesia. Alumni juga banyak. Bukan semua yang Habibie. Tapi. Dulu belum kepikiran mau kuliah di ITB. Karena. Dulu masih. Biasalah anak kecil kan mimpinya. Dokter-dokter gitu kan. Belum lah. Paling. Pengen main aja gitu. Main. Ngelihat-lihat lah. ITB itu gimana. Sebagus apa. Atau. Ya. Mau lihat aja dulu. Belum kepikiran mau kuliah di situ. Dan masih jauh juga. Dan kepikiran. Wah itu ITB kan susah. Karena. Tempatnya. Habibie gitu kan. Kelas Habibie. Kelas Habibie. Masih itu. Masih susah gitu kan. Jadi. Belum kepikiran sama SMP juga. Masih panjang gitu kan. Akhirnya berjalan. Berjalan di SMA. Ikut. Banyak lomba. Tiket-tiket nasional. Aluminium PAD. Dan. Pelatihan-pelatihan Aluminium PAD. Biasanya terpusatnya itu. Di Bogos sama di Bandung. Jadi waktu itu. Sempat di Bandung. Pelatihannya. Yang ngajarnya. Anak ITB. Dia alumni medalis juga. Alumni medalis nasional. Diajaknya adalah. Di belajar di ITB. Hmm. Karena. Uh. Tempatnya bebas kan. Ya. Masalah. Belajarnya bebas. Jadi. Dari pagi sampai malam di ITB. Belajarnya. Tiga hari itu full di ITB. Belajarnya. Kakak itu di Masjid Salman. Kami. Ngerjain soal disitu lah. Tanya jawab disitu sama kakak itu. Terus kalau sudah mulai agak bosan tuh. Kakaknya ngajak ke dalam. Tanya kita. Lihat-lihat lah. Tiba gimana. Sekali ada promosi ya. Oke. Dikenalin. Oh ini tempat ini. Ini labnya. Ini tempat. Ada tembok atapan lah istilahnya. Tempat nanti. Kita ingat nilai UTS kita. Yang nanda. Tembok atapan. Tempat melihat nilai. Tempat melihat nilai. UTS UAS gitu. Jadi. Ya. Akhirnya. Merasa kayak. Allah itu mendekatkan gitu. Jadi dulu yang nilai mimpi. Mau main aja. Ternyata. Dideketin memang di. Akhirnya bisa dimasuk ke ITB. Bisa. Rupanya menjawab lah. Allah itu menjawab. Mimpi dan yang dulu kayak. Rupanya bisa lah main ke ITB. Kayaknya. Semakin dekat. Kayaknya ini. Cocok lah. Karena masa dekat tadi. Rasanya Allah sudah. Kayaknya ngalahin kesitu sih. Oh ya. Jadi kayak. Ini aja. Itu aja sih. Terus kalau. Apa namanya. Ngambil. Oh ya. Tadi kan Spot bilang. Penaik ke Lomba. Tapi terakhir mana. Jual apa? Finalis ya. Medali Perunggu. Olimpiade. Geografi. Geografi ya. Jadi pernah. Jadi meraih. Medali Perunggu. Tingkat nasional. Khusus. Olimpiade. Geografi ya. Nah. Mungkin itu. Menjadikan pertimbangan juga ya. Tapi. Sinando lulusnya lewat apa? SBM. SNM. Berarti. Undangan. Agam itu dilangkirkan. Dilangkirkan. Kita dipakirkan nilai. Oke. Nanti kita akan tanyakan lebih dalam. Bagaimana tekniknya anak. Kemudian ngambil. Apa namanya. Pertambangan. Pertambangan tadi. Nah. Kenapa milih itu? Ini kan berat sekali. Sama kayak ayah. Dulu kan kita masih SMA itu masih bingung. Ya. Fakultas apa? Teknik apa? Atau jurusan apa? Dulu masih lah ke dokter. Tadi masih lah. Kira-kira-kiraan kan. Dokter juga. Gitu-gitu. Karena sudah berjalan juga waktu. Menang juga Olimpiade. Karena geografi ya lebih ke bumi gitu kan ya. Ke bumi-bumi gitu. Kira lah. Akhirnya. Sayang kalau kita beralih kan. Kalau ngambil dokter. Ini kejauhan. Kita ngelanjutin. Sudah kita. Di track kita sudah gitu kan. Di jalan kita. Jadi. Pikir lah mana yang cocok. Tapi pengen yang TB tetap. Mau teknik tetap di TB. Jadi pikir. Mau yang ilmu teknik ke bumi. Ada yang geologi gitu. Ada yang teknik pertambangan ini. Jadi. Bingung lah. Sempat bingung. Terus. Lihat tanya-tanya alumni. Yang di SMA sebelumnya. Ternyata. Banyak yang ngelanin ke. Tambang aja gitu. Prospeknya juga lebih bagus gitu kan. Selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Sama kayak. Eh ini tadi kan. Makan. Kita butuh makan. Itu juga butuh energi gitu kan. Energi. Mau jalanin komputer. Sekarang ini sebenarnya. Canggih gitu ya. Kalau gak ada listrik. Gak bisa. Jalan gitu kan. Ya. Prospeknya masih bagus juga. Lihat kan. Walaupun isu-isu nya. Katanya minyak mau habis. Itu kan semua isu di luar. Ternyata. Setelah kita dalamnya. Gak. Faktanya bukan gitu. Jadi. Alas. Intinya. Kenapa di TNP itu. Pertama. Termotivasi ya. Jadi. Kemudian. Nyempurlah di. Sekitaran. Daerah geografi. Nantinya masuklah ke. Daerah. Perminyakan. Atau pertambangan ya. Jadi. Emang dari awal. Sebaiknya. Tadi. Kan dari SMP tuh. Dapat cita-cita yang pengen di TNP. Jadi. Lebih bagus. Jadi termotivasi. Pertama. Pertama. Pasti. Ini kan. Cari-cari dulu kan. List-list. Universitas bagus. Di Indonesia. Yang top 10 lah. Terus. Pasti kita cari juga. Kuota. Kuota. Universitas. Jadi. UB ini. Dia mas. Waktu. Saya lihat. Itu masuk 10 besar kan. Terus juga. Kuotanya itu lumayan banyak. Dibandingkan universitas-universitas lain. Nah. Jadi. Kayak. Peluang itu. Bakal lebih besar gitu ya. Nah. Terus. Alasan lainnya tuh. Karena. UB ini. Kan. Pengennya kan di teknik sipil tuh. Ya. Kemaren. Jadi. Emang. Kepoin. Fakultas tekniknya. Terus teknik sipilnya ternyata. Teknik sipil UB itu. Salah satu yang terbaik di Indonesia gitu. Nah. Jadi. Teknik sipil UB itu. Udah. Dari 1960-an atau 70-an gitu kan. Jadi. Otomatis. Udah kayak. Teragreditasi. Teragreditasi bagus. Terus juga. Pasti. Udah banyak alumni-alumninya yang. Ini kan. Udah lulusan dari situ. Dan. Juga. Pasti. Tenaga pengajarnya. Udah berpengalaman. Ahli. Nah. Jadi. Itu sih. Yang jadi. Fokus pertama kemarin. Karena. Emang. Salah satu yang bagus. Terus. Peluangnya juga. Agak. Besar gitu. Terus. Kalau ngambil itu. Teknik sipil. Alasan. Sama sih. Kayak Danung sama Karya. Beda sih. Kalo. Danung kan udah. Dari dulu pengen ITB. Ya. Jadi. Waktu baru kelas tiga. Semester dua tuh baru kepikiran kan. Pengen masuk sini. Pengen masuk sini. Karena. Dulu sempat juga. Kayak pengen. Ke luar negeri kuliahnya. Kan banyak tuh beasiswa. Kemarin pengen sempat. Ke Amerika. Ke Turki. Tapi kayaknya. Setelah pertimbangan. Itu. Agak. Sulit kalo untuk S1. Ternyata beasiswa tuh. Lebih banyak untuk S2. Gitu. Kayak LPDP. Gitu-gitu kan. Dan juga. Terkendala Corona. Gitu. Jadi. Emang susah sih. Untuk berangkat-berangkat. Gitu. Nah. Terus. Kenapa pilih UB. Ya. Gimana ya. Jelasin ya. Udah dapet riset tadi kan. Udah dapet riset. Terus. Ada banyak temen. Dan. Alumni. Yang kenal. Terus. Anak-anak UB nya juga. Terus. Dapet sosialisasi. Titi dapet gak? Dapet. Sosialisasi gitu kan. Jadi. Di kampus. Orang-orang kampus. Anak-anak Himaja. Himpunan Mahasiswa Jambi. Yang kuliah. Di UI. TB. UB. Undip. Semuanya datang ke SMA kan. Jadi kayak sosialisasi. Walaupun. Sebelumnya udah. Kayak. Gak. Gak peduli gitu kan. Karena. Sempat pengen masuk STUN juga. Ah. Ternyata STUN tutup. Oh. STUN tutup. Nggak buka. Jadi. Kayak. Mikir. Gimana sih. Milih Universitas. Karena sebelumnya. Fokusnya ke STUN. Gak mau kayak. Kuliah gitu. Jadi ketika STUN tutup. Itu. Kayak. Kelabakan kan. Jari. Wah Universitas mana nih. Universitas mana gitu. Nah. Jadi. Sempat minta saran sama orang tua. Bagusnya yang mana. Terus. Teknik sipil tadi kenapa? Kalau teknik sipil. Karena. Gimana ya. Teknik sipil itu. Peluang kerjanya banyak sih. Sebenarnya bingung. Bingung. Antara milih hukum atau teknik sipil. Oh gitu. Jadi. Sebelumnya tuh. Saya udah sempat daftar. Di salah satu perguruan tinggi swasta. Itu hukum. Oh. Sudah daftar. Sudah keterima. Terus. Konsultasi lagi sama orang tua kan. Masa. Sudah pernah olimpiadi fisika. Gini. Gini. Terus jurusan IPA. Kenapa ambil hukum. Terus. Rumor-rumornya. Rumor-rumornya kayak. Hukum tuh kan. Dikit. Peluang kerjanya sekarang. Kayak. Hukum tuh. Lulusannya sekarang. Udah. Banyak pengangguran gitu-gitu kan. Padahal. Itu tuh balik lagi. Kualitas diri kita. Nah. Jadi. Karena mungkin. Dikasih dokren kayak gitu. Jadi. Mikir lagi kan. Daftar lagi teknik sipil. Di swasta itu. Daftar di swasta. Lulus. Hmm. Tapi kan. Masih. Bingung juga tuh. Karena. Harus kayak. Mikir cepet gitu kan. Melilih teknik sipil. Atau. Yang lain gitu. Bingung-bingung. Tapi kayaknya. Udah kayak. Pasrah. Doa sama Allah. Kayaknya. Emang. Dikasih. Itu sih. Tekik sipil. Jadi. Emang. Dikokohin. Kemarin. Bukan karena cita-cita ya. Atau gimana itu. Cita-cita sih. Masih pengen. Jadi pebisnis. Tapi. Nanti. Mungkin di bidang. Property. Atau nanti. Jadi kontraktor. Pokoknya yang berhubungan dengan teknik sipil kan bisa. Oke. Tapi. Ya. Lihatlah jalannya ke atas. Serahkan kepada yang di atas. Iya. Yang penting jalan dulu ya. Jalan dulu. Insya Allah dapat. Insya Allah dapat pengalaman. Dapat kawan nanti link. Tipat kuliah. Insya Allah bisa lebih lancar lagi. Usaha ini dulu. Nah. Sekarang kita ke ini. Tips lah. Tentang bagaimana bisa lulus di perguruan BI. Nah. Terutama untuk yang kelas 12 itu kan sangat butuh sekali. Tips yang mana tau mereka itu sangat butuh sekali tapi mereka tidak tahu. Nah. Sekarang si Danu dulu lah. Karena dia kan SBMPTN. Ini SNMPTN. Ini SBMPTN. Ini SBMPTN. Sekarang fokus ke SNN dulu. Kira-kira apa ya yang harus kita persiapkan. Kira-kira menurut Danu ya. Kira-kira orang bisa lulus di SBMPTN itu apa yang dililai ya. Jadi setelah Danu lihat-lihat. Setelah lihat alumni gitu. Ada yang tidak lulus. Ada yang lulus gitu kan. Itu bandingin lah. Apa sih yang ini kata. Yang buat mereka bisa tidak lulus atau tidak lulus. Ya. Jadi yang pertama jelas nilai kita kan. Nilai. Oke. Nilai kita. Misal satu, misal lima itu kan dilihat. Ada isunya kalau anak IPA yang dilihat. MAPEL-UN nya IPA. Seperti fisika, kimia, biologi, gitu-gitu. Ya. Nah itu dilihat. Grafiknya meningkat atau stabil. Oh. Berarti tergantung nggak ya? Kalau stabil. Stabil. Dibanding. Maksudnya. Daripada turun kan pasti jelek penilaiannya. Jadi. Kalau nggak meningkat minimal stabil lah nilainya itu. Nggak turun naik lah. Tapi lebih lebih tinggi meningkat nilainya. Tingkat. Itu yang utama ya. Setiap semesternya naik. Naik. Nah itu nilai. Tapi nilai ini punya interpretasi masing-masing. Jadi. Maksudnya. Kalau nilai 90 di Jakarta. Sama nilai 90 di Jambi. Kan pasti jelas beda. Beda. Penilainya. Ya. Pasti lebih. Lebih dilihat yang di Jakarta. Lebih sulit lah istilahnya. 90 di Jakarta. Kalau di Jambi kan mungkin. Kita lihat. Lebih mudah gitu depannya kan. Dan juga. Beda. Beda. Provinsi juga beda. SMA juga bisa beda. Beda juga. Misalnya. Akreditasi yang A. Sekolah yang SMA. Akreditasi A. Beda-beda juga. Jadi nilai ini nggak bisa jadi. Pedoman utama. Misalnya. Kita yakin banget nilai kita ini. Bahkan lolos. Karena nilai ini. Paling cuma kayak syarat awal aja. Sebenarnya. Bukan pembeda kita. Yang buat misalnya kita lulus. Misalnya kalau sudah rendah. Pasti dia kalahkan. Tapi kalau nilainya tinggi. Ini dilihat lagi. Indikator selanjutnya. Indikator selanjutnya. Kemudian. Indikator selanjutnya. Itu ya prestasi kita. Prestasi di luar. Di akademik. Di luar. Di akademik dan di luar akademik. Oh gitu. Ya misalnya. Di olimpiade. Di olahraga. Di seni. Dilihat. Atau di ikut-ikut. Organisasi apa gitu. Mungkin ada. Sertifikatnya gitu kan. Dan itu juga dilihat. Tingkat-tingkatnya. Tingkat kota. Tingkat provinsi. Tingkat nasional. Itu pasti beda-beda penilaiannya. Betul. Juara-juaranya juga. Juara satu. Juara dua. Juara tiga. Itu kan pasti juga beda-beda juga penilainya. Nah menurut Danu. Kalau SNMPTN. Itu pasti ngeliat. Liat prestasinya itu. Yang biasanya. Yang diadakan kementikbud. Atau. Organisasi. Atau. Penelenggara yang bekerjasama sama kementikbud. Karena kan dia di. Dabawangan kementikbud dikti kan. SNMPTN itu kan. Jadi. Pasti dia mau liat. Yang diadakan dulu kan. Dibanding yang. Diadakan universitas. Atau diadakan pihak. Pihak luar lah. Di luar kementikbud. Jadi dia pasti. Yang diadakan utamanya. Yang diadakan dulu. Jadi meskipun dia sebagai penilis. Itu kemungkinan besar bisa ya. Bisa ya. Bisa. Bisa. Bisa finalis. Oke. Kemudian apa lagi itu. Indeks sekolah. Indeks sekolah. Ini kayak. Prestasi sekolahnya. Sudah satu tahun di mana. Banyaknya alumni yang diterima di. Universitas. Negeri. Berapa banyak. Banyaknya alumni juga di. Fakultas dan. Universitas yang dia tuju. Itu banyak. Pasti. Ngalas. Karena. Nilai sama prestasi kan itu. Di luar. Penilaian. Maksudnya. Yang bisa dinilai langsung. Bisa diliat langsung sama. Universitas kan. Alumni nya. Ya. Kalau nilai sama prestasi kan. Dia gak tau. SMA. SMA nya. Si. Individu. Tapi kalau. Alumni. Dia bisa diliat. Prospek nya alumni. Dia gimana. Bagus gak nilainya. Perprestasi gak di. Kuliahnya. Gitu kan. Jadi bisa nilai langsung. Jadi itu. Hal yang paling penting lah. Alumni. Jadi alumni. Dia bagus. Disitu. Prestasi nya bagus. Nilai tambah bagi. Calon adik kelasnya. Yang mau SNMTN. Tapi kalau. Alumni nya. Bagi yang mau SNMTN harus. Banyak banyak ngelacar tau alumni. Tapi kalau bagi SMA yang belum punya alumni. Berarti yang dinilai utama. Jadi yang prestasi nya menilai. Itu pasti bakal diliat. Paling banyak poinnya disitu. Diliatnya. Tapi kalau sudah punya alumni. Berarti. Dibagi lagi. Dibagi ada tiga indikator. Jadi kalau yang belum punya alumni. Harus nilainya bagus. Prestasi nya juga bagus. Dan SNMTN juga kita. Pandai-pandai liat peluang. Kita harus liat. Kapasitas kita. Atau liat. Sumber. Yang kita punya ini. Nilai kita. Ini cocok gak. Dengan untuk yang kita tuju. Yang kayak. Sesuai lah. Kayak. Oh nilai aku segini. Cocok gak aku ITB. Atau cocok gak aku UI. Sadar diri lah. Ya. Sadar diri lah. Tapi kalau memang anaknya yang bodo amat. Ya. Aku ingin ITB. Pokoknya. Mau jalur apapun. Aku ingin ITB. Jadi pengen SNMTN ITB. Gak masalah. Ya betul. Tapi bagi yang pengen lulus. Terus liatlah peluang-peluangnya. Lihatlah. Ya. Sesuai lah sama yang kita punya gitu. Biar gak sia-sia gitu. Ya. Karena kesempatannya. Karena menguntungkan. Karena SNMTN ini kan. Yang boleh diikut kan. Cuma yang kelas 12. Di SMA yang aktif ya. Yang alumni gak boleh ikut. Terus di sekolah juga dibagi lagi 40%. Kan dibagi di kuotakan lagi. Jadi. Dikecilin. Dikecilin lagi gitu. Jadi. Dan kuotanya sama seperti SBM. 30-40% juga gitu. Sekitar-segitu kan. Sedangkan SBM yang ikut. Alumni tahun-tahun sebelumnya. Masih bisa ikut. Dan semua anak satu SMA boleh ikut juga kan. Gak diseleksi lagi. Jadi SNMTN itu. Menguntungkan sekali sih. Memang untuk masuk ETN. Dan yang jelas lebih enak. Gak ada pake tes. Nah. Kemudian kalau. Ini dari segi. Tadi kan kebanyakan. Memang lebih kepada nilai yang tinggi. Nah sekarang ke. Gimana sih motivasi belajar. Nah itu lebih biar. Biar. Biar nilai tinggi itu bisa tercapai. Ya ya ya. Membagi nya tak ya. Karena susah ya. Membagi olimpiade sama sekolah. Ya, gimana. Tips ada Dano untuk bisa anggar efektif. Jadi. Gaya belajar anak kan beda-beda tak ya. Ya. Kalau Dano kan mewakili gaya anak. yang olimpiade. Yang bisa bagi waktunya. Bagi dua gitu kan. Jadi Dano punya 2 target. Jadi semester 1 target Dano dapat nilai maksimal lah di kelas, dapat prestasi kelas lah di umum misalnya. Kita ngincar itu lah di semester 1. Karena event-event Olimpia Day itu biasanya banyaknya di semester 2. Atau lomba-lomba kemendingbud biasanya semester 2 banyaknya kan. Jadi semester 1 istilahnya kita ngasih tolak ukur lah bagi sekolah. Jadi kalau sekolah mau bantu nilai kita nanti di semester 2, Sini ada tolaknya nih, semester 1 nih nilainya sudah segini. Di besok kalau sekolah mau bantu minimal ya turnaik dari situ lah kurang jauhnya. Kalau semester 1 sudah rendah, semester 2 nya pasti lebih rendah lah dikasih guru kan. Master 2 nya baru target, keduanya target di Olimpia Day. Jadi Dano kalau dulu di SMA yang sebelumnya bisa nggak masuk 3 bulan bolos untuk Olimpia Day. Jadi kalau di SMA sebelumnya itu bisa izin, kalau ada event itu izin, mau belajar mandiri, fokus. Atau dipanggil perhati gitu, dipanggil perhati dari luar, dari jauh jauh. Sekolah yang bapak? Sekolah yang bapak presentasi. Jadi kita ngurusurat izin, masuk 1 minggu, nanti seminggu sekolah 2 minggu lagi nggak masuk. Kalau total bisa 3 bulan, jadi kan nggak efektif belajar kita ya di kelasnya. Makanya mending lepas aja di kelas. Di kelas paling kalau kita masuk kita ngelengkapin lah tugas-tugas kita yang ketinggalan. Tapi mau fokus di sekolah itu kayaknya nggak mungkin lah. Kayaknya pasti kita berat lah kan sudah 3 bulan nggak masuk. Nah, karena kita sudah ngelengkapin di sekolah, kita harus maksimal di Olimpede. Karena kan kalau kita terbagi 2 malah nggak maksimal di Olimpede. Yang selain itu nggak dapat apa-apa. Kita harus fokus, target kita juga harus tinggi di situ, biar kita motivasi lebih tinggi. Danu kayak itu tuh kelas 10. Gitu juga kejadiannya. Mas 1 fokus di kelas, mas 2 fokus Olimp. Di kelas 11 juga gitu, mas 1 fokus di kelas, mas 2 fokus di Olimp. Kalau di SMP 1 nya gimana? Persasinya gimana? Nurun atau alhamdulillah masih di atas? Alhamdulillah sempat juara umum juga. Jadi Danu ini emang di SMP juga sering juara umum. SMP 2 ini juga sering juara umum. Ini sayangnya sama layar gue. Beda kelas mereka nih. Nggak boleh disamain. Cuma Danu terus yang menang. Oke.